Kembali lagi di Kopdar Nongkrong Bareng Radar Tarakan PLB ini Pak, ada acara PLB sebesar itu tuh Pasti, wah ternyata besar gitu acaranya Itu yang saya lihat, wah luar biasa Itu memang bagaimana, apalagi yang kurang gitu Peranan pemerintah sudah sangat dekat dengan rakyat Nah, mudah-mudahan Pak, ini gimana Kabupaten Kota? Malina itu paling tinggi PPD-nya Iya, betul dong 3,2 ya kalau nggak salah ya 3,3 ya mencapai Tahun ini ya, tahun ini Dan itu dalam, kalau nggak salah Dalam 3-4 tahun terakhir tuh naiknya sudah hampir 2 kali ya Iya, luar biasa, signifikan Iya, signifikan Jadi tidak mungkin itu bisa begitu tanpa ada kolaborasi Betul, betul Saya juga melihat unsur PORCOVID-nya bagus Iya Iya kan Apa namanya itu, penantaannya bagus gitu Artinya merasa dilibatkan semua Iya, kemarin IRO tahun lalu Pak Itu dari Kodim Dari Polres itu semua terlibat Pak Dalam atraksi Itu yang simulasi bom segala itu Saya kagum sekali tuh waktu itu Karena Sudah mudah-mudahan lah ke depan Iya, makanya begitu teman-teman dari Prokompim bilang Nanti pas IRO aja, pas nih Oh, saya senang lu Garapnya pas acara rame, jadi ada hiburan juga Pak di sini Ini besok ada slang katanya Iya, besok ada Itu sudah ditunggu-tunggu 5 kebelan kota Iya, itu jangan kira Malino aja yang nonton Itu sekalara datang Iya, luar biasa Pak Iya Jadi memang Ya itu tadi Iya Saya Apa yang ditinggalkan oleh Pak Para Bowo Soal Kumpulan Sintai Baru Itu kolaborasi Oke Nah, begitu juga Malino Untuk mempercepat Pembangunan yang ada di sini Kita harus juga berkolaborasi Dengan peranan masing-masing Ada bagian daripada teknis Ada bagian promosi Iya Itu kan menjadi warna dia Betul Pak Jadi satu kumulatif Sama seperti yang para-para media masa Iya Di booming kan itu Betul Pak Jadi suatu saat Nanti orang belajar Tentang satu harmonisasi Dan bisa ke Malino Itu value yang ini Pak Untuk Malino Saya sebagai orang luar melihat Sebagai orang luar Kaltara bahkan Melihat value harmonisasi itu Bukan cuma ucapan kalau di sini Ternyata di sini Itu betul-betul nyata Jadi Kalau mau lihat Kesinilah Datang ke Malino Nah Ini kan usia ke-25 tahun nih Pak Besok Atau Sabtu tanggal 26 Adalah malam puncak Mungkin Kita Mau mengajak nih Pak Orang-orang dari Luar Malino Ya Kaltara sekitarnya Boleh di Ajak Dan ada apa aja nih Pak Untuk besok malam puncak ini Baik Malino Sudah terbiasa melakukan ini Dan ini bukan event pertama Betul-betul Sudah sering Nah kami tetap welcome Ya Saya melihat Luar biasa itu Peranan pemerintah Mau mengalokasikan Anggaran yang begitu Ya Maksimal untuk Penggiatan itu Untuk membuat Masyarakat Malino Itu Bukan Hal yang Tidak mungkin Untuk melihat Apa Pelayanan Hiburan seperti itu Betul-betul Kita gak usah jauh-jauh Pagi ke Jakarta sana Iya betul Ada di Malino Itu orang sering ini Pak Sering Ngapain sih ngundang ini Ngabis-ngabisin biaya Loh jangan salah Orang buat nonton itu Harus keluar kota Kan biaya juga Makanya kita Justru lebih hemat Kalau kita hitung Yang pertama Yang kedua Kita juga expose Betul Expose kepada Kita di provinsi Expose kepada di luar Bahwa Malino Sudah Siap Memfasilitasi Seperti tadi tuh Itu walaupun datang dari luar Tapi Perlengkapan band Dan sebagainya Itu kita punya Alat-alat kita sediakan Disini Ini menunjukkan bahwa kita ini Mempunyai kemampuan Dan layak untuk Melakukan Event-event Dan jangan lupa Bukan cuma alatnya Tapi orangnya Orangnya Penyelenggaranya Saya lihat memang luar biasa Anak-anak Malino semua kan Saya lihat Yang menjemput artis di hotel Kan saya satu hotel pak Itu anak-anak sini Terbuka Welcome Nah yang ketiga Jangan kita melihat dari hal itu Kan pemerintahnya kan Bagaimana Kita kan bermain di pemicu Jadi pemerintah daerah Sudah melakukan tugasnya Dia pemicu Pemicu Muncul lah UMKM Muncul lah usaha lain Hotel pun penuh Semua dipasilitasi Termasuk mobil mungkin Ada yang sewa Ada yang bagaimana Malino penuh Ini saya yakin Besok hotel penuh Gila-gilaan pak Saya ini pak Saya mau cerita pak Tahun lalu Saya gak dapet kamar pak Nah Saya nginep di kosan Biro saya disini Nah Bayangkan itu penuh Berarti kan Apa yang terjadi Ekonomi kan bergerak Jadi kita jangan Memang tugasnya pemerintah begitu Betul-betul Memutar itu Semua sih Kebijakan-kebijakan itu Menghidupkan Ekonomi Efek-efek dominonya Makanya Kalimantan Utara Kan sudah Salah satu provinsi yang keluar Dari middle income trap tadi Si Indonesia itu Kaltim sama Kaltara yang bisa Keluar Sudah keluar Peluang kita untuk ke depan Lebih maju Dan jangan dilihat Makanya saya bilang Jangan dilihat dari situ Pemerintah itu kan Tugasnya seperti itu Dan dia berani Berani melakukan itu Itu luar biasa Dan Saya berharap Saya kan juga Sebagai asisten 3 Masih di provinsi Kaltara Saya berharap Ini bisa jadi virus yang bagus Untuk 4 kabupaten Betul-betul Kota tadi kan Supaya jangan ragu-ragu Untuk memberikan Suatu yang terbaik Untuk masyarakat Saya ingat pesannya Pak Gibran Itu kan Untuk masyarakat Kok pelit Nah saya ingat Jadi ini memang Walaupun tidak familiar Tapi memang itu dibutuhkan Bayangkan itu Sudah semua berduin-duin Melihat seleng Betul Itu kalau semua di Dan bukan hanya seleng Ada beberapa artis Kemarin sudah Kemarin ada Roni Parulian Sama Mario Geklau Sebelumnya ada Apa Arlinda Putri ya Arlinda Putri sama Wawes Nah Wawes Banyak Sudah berturut-turut Malam ini Break sedikit dunianya Akhirat dulu Pak Malam ini ada cerah maha agama Ada Ustadz Siapa? Dasar Pendeta Pendeta Gilbert Gilbert Nah Dimana ada Terjadi seperti itu Saya pikir Saya Cuma Malino Bisa mengkolaborasi Di satu Di satu Satu panggung Itu keberanian yang luar biasa Dan orang sini terbiasa Jangan salah Jadi Kita mungkin agak Kaget gitu Tapi orang-orang di Malino Terbiasa sudah dengan Keberagaman Saya itu pernah melubi Untuk mendatangkan Pak Gilbert Susahnya minta ampun Tapi disini bisa masuk Begitu kan dengan Pak Ustadz Saya kenal beliau Nah itu Bagaimana itu kan Jadi memang Sudahlah Kita Tidak boleh lagi Berpikir Mengkotak-kotak Kita bagian Daripada Pembangunan itu sendiri Dan Mari kita melakukan tugas kita Untuk masyarakat itu Dan Marino itu Saya pikir Orang-orang yang Luar biasa Mendapatkan Situasi lingkungan Seperti ini Itu luar biasa Pak Bukan Hal yang mudah Untuk menciptakan itu Luar biasa itu Iya Karena Pertama keberanian Kedua Tentu Masyarakat juga kan Iya Gini Pak Itu mungkin Secara politis ya Mungkin kepala daerah tertentu Akan mikir nih Itu kan tidak populer Pak Iya Tidak populis itu Berani mendatangkan yang ini Yang itu Tapi disini tuh Sudah diwariskan bertahun-tahun Bahkan sejak Awal Marino Sudah keberagaman tuh Sudah jadi nilai Yang berharga Tidak bisa dihitung dengan Rupiah Iya betul Pak Dan itu tidak mungkin terjadi Kalau tidak ada kondisivitas Antara porkopi indah Dan masyarakat Iya Gak mungkin Saya lihat Dari keamanan Dari polres Dari segala sisi Kodim Semua membaur Betul betul Nah saya lihat aman sekali Bahkan saat irau tahun lalu tuh Saya lihat swasta pun Iya Terlibat Artinya stun-stun itu Gak cuman dari Kecamatan-kecamatan Di Malino saja Pak ya Paguyuban Yang ada di Indonesia Ada semua Jadi mereka memiliki wilayah ini Iya 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 Jadi itu saja Yang Menjadi fundamental Kita memiliki Malino Iya dan jangan lupa Mungkin nanti akan bisa dibuat Video promosi ya Bang Iru ya Malam Minggu nanti Malam Puncak Di Hood Malino Tanggal 26 26 Oktober 2024 Bintang tamunya ada Sleng Nah ini yang sudah lama Ditunggu-tunggu masyarakat Bukan cuman Malino Kalimantan Utara Mungkin Kalimantan tuh bisa Kalau Slengger Pak Nekat biasanya Pak Saya ada panggil promosi itu Sleng itu sudah konfirmasi Panetia sini Dan dia Oke pakai alat musik disini Oh siap Siap Apa soundnya itu Dia Anu kok Pak Sound di PLB ini Saya sudah 2 tahun Ngikutin Kelasnya Ada lah Saya mulai Belum ada lah Setahu saya Stasenya juga Kan PLB Semi Permanen Pak Artinya permanen Tinggal ditambah sedikit aja kan Peralatan di depan Untuk lighting dan lain-lain Dan itu Gak semua daerah punya Gak semua daerah punya Sebenarnya mereka bisa beli Tapi Perhatiannya belum kesitu Iya Orang kadang mungkin Ngeliat Kita bangun Bangun sesuatu Dibilang Ini mahal Kan kalau musik hidup kan bukan untuk pejabat aja Betul Semua bisa denger itu Semua bisa menikmati Itu yang tidak bisa diukur Bahagian itu Dan itu terbukti Pak Bahagia itu Setiap hero misalnya Hero itu Orang-orang dari hulu Iya ada yang semua Pakai pick up tuh Pak saya lihat Iya Dan tertip Iya tertip Mereka duduk lesehan loh Nonton konser Dan itu jarang Kalau di kota-kota besar Gak ada Gak ada orang nonton konser Lesehan tuh di Kaltar aja Gak tinggal itu tadi Melalui media Gak expose kan Sehingga meniru akan terbuka Dan Ini akan Menumbuh kembangkan investor Baik Untuk bisa merangkum itu Sehingga menguntungkan Malinau secara umum Masyarakat secara khusus Pemerintah Selagi penyelenggara Juga akan deringankan Baik Kedepannya Jadi kita berpikir untuk yang lain lagi gitu Ya Kedepannya seperti itu Mudah-mudahan Baik Pak Jais Pak Polimart Kita sudah 30 menit lebih Kopdar Episode Khusus Ini mungkin khusus Hut Malinau Khususus Malinau Dan kita di jamu langsung Di ruangan Pak PJS Bupati Malinau Terima kasih Waktunya Pak Polimart Selamat Bertugas di sisa waktu Dan melanjutkan nanti setelahnya Kembali lagi ke Sekretariat Provinsi Sebagai asisten 3 Sehat selalu Pak Semoga Yang dilakukan Satu dua bulan ini Berdampak baik Secara jaga panjang Untuk masyarakat Malinau Oke teman-teman Kopdar Episode Kali ini kita Akhiri Saya Rahman Seironi Bersama Pak Polimart Sijabat Pamit undur diri Sampai ketemu di Kopdar Selanjutnya Terima kasih